Kepolisian daerah Gorontalo bersama Korem 133 Nani Wartabone menggelar Focus Group Discussion atau FGD. Dalam FGD ini, Polda Gorontalo menggandeng sejumlah stakeholder terkait dalam mengawal tahap pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang. Kegiatan yang diikuti oleh para pejabat utama TNI dan Polri serta unsur terkait digelar di Ballroom Grand Palace Convention Center, Jalan John Aryo, Kota Gorontalo pada Rabu hari ini, 22 Februari 2023. Dan informasi selengkapnya terkait FGD ini akan disampaikan rekan dari Tribun Gorontalo. Ada rekan Agung Panto di sana yang sudah siap dengan laporannya. Silahkan rekan. Baik, terima kasih rekan D.A. dan Tribuners, dimanapun Anda berada. Pada hari ini, Rabu 22 Februari 2023, Kepolisian Daerah Gorontalo bersama Korem 133 Nani Wartabone menggelar Focus Group Discussion atau FGD dengan mengundang sejumlah stakeholder terkait dalam mengawal tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang nanti. FGD tersebut bertajuk siap mengawal pemilu dan pilkada serentak 2024 serta mengamankan agenda nasional 2023 dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini diikuti oleh para pejabat utama dari TNI serta Polri serta unsur terkait. Kepolisian Daerah Gorontalo Irjen Pola Helmi Santiga mengatakan, FGD ini diharapkan dapat melahirkan persamaan persepsi dan pola pikir dalam mewujudkan situasi stabilitas kamtifnas di Provinsi Gorontalo. Selain itu juga, ia berharap mengantisipasi kerawanan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2028 nanti. Sementara itu di tempat yang sama dan Rem 133 Nani Wartabone, Brick Centen Ito atau Sulis Tionom menambahkan pihaknya bersama Polri terus berkoordinasi serta bersinergi dalam mengamankan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak menanggap. Selain itu, ia pun berharap diperlukan komitmen seluruh elemen, terutama para penyelenggara pemilu agar kehidupan demokrasi semakin berkualitas dan melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat. Demikian, Rekan Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih Rekan Agung, Pak Anto untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.